Oke guys sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Nagayan diam-diam memanipulasi kualir Raja 5 penjara, tetapi tidak ada yang menemukannya Enam orang dari kita, apakah kita tidak dapat menangani master ranah gangki kecil ini bersama-sama Tapi, bukankah Hua Tian berkata, tidak boleh menyakitinya Hah, terserah apa yang Hua Tian katakan, kita harus membunuh Fang Han ini, merebut senjata ajaibnya, dan Hua Tian Du tidak akan berani merugikan kita Itu benar, tapi teknik anak ini cukup aneh, meskipun itu adalah kekuatan magis dari sistem kayu, itu bukan Tian Mudafa dari Yuhu Amen Kualitas Ki-nya sangat tinggi, dan termasuk langka di dunia Jika kita bisa mendapatkan metode kultivasinya, basis kultivasi kita pasti akan melangkah lebih jauh Kalau begitu, tangkap dia dan tanyakan padanya tentang metode kultivasinya Ki orang ini memang aneh, bahkan badai gelap senior Suanyi tidak dapat membunuhnya Ucap ke enam murid Sekte Taiyi, berdiskusi saat menyerang Fang Han secara bersamaan Namun, saat mereka bersiap untuk melaksanakan rencana mereka Raja Lima Penjara Ding didesak oleh Nagai Yan, untuk berputar dengan panik, dan aura berbahaya meledak Dampak dari kuali Raja Lima Penjara kali ini, suara yang dihasilkannya bukan lagi ledakan sonic, tetapi suara halus yang samar, mengambang di angkasa, berkedip-kedip seperti hantu dan dewa, dan langsung muncul di depan enam orang itu Kekuatan yang kuat menutupi semua suara, dan pada saat yang sama mengeluarkan isapan yang kuat, mencegah enam orang itu melarikan diri Ki ke enam orang ini disedot seperti lautan, itu dilemparkan ke Wang Ding, dan mereka tidak dapat menstabilkan tubuh mereka Tidak baik, ucap Zhao Xuan terkejut ketika dia melihat adegan ini Sebenarnya ada master tersembunyi, di Wang Ding setidaknya itu berada di level surga dan manusia Sungguh mana yang kuat, jauh melebihi master dari alam yang sama Pikiran Zhao Xuan berkelebat, dia ingin bergerak, tapi sudah terlambat Nagai Yan sudah bergerak, menangkapkan enam orang itu bersama, dan kemudian mengambil nyawa mereka Ini juga mengancam Zhao Xuan Yi, Song Wei Yi, dan pergi menghindar dari sini Long Xuan di Kuali Raja melihat ada enam orang di Kuali, semuanya jatuh di depan layar Kemudian di layar, cahaya kemasan berkedip, ledakan sonic meraung, dan ke enam orang itu dijepit dan dibalut Ini adalah metode penindasan di Kuali Raja lima penjara, untuk menghentikan musuh sekaligus Sehingga musuh tidak bisa bergerak dan hanya bisa dibantai Namun, ke enam orang itu berusaha melawan Dengan pil pengurang kehidupan iblis gila muncul di tangan mereka Tentu saja, Yan tidak akan membiarkan mereka melakukan ini Jika mereka berenam menelan pil, mana yang melonjak tidak hanya dapat mematahkan tripod, tetapi juga membunuh Fang Han Dengan cara itu, dia tidak akan bisa melarikan diri Pada saat kritis ini, Yan berteriak dengan aneh, tolong tekan monumen dewa penjara Tiba-tiba, di Five Prison King's Cauldron, cahaya yang kuat ditembakkan dari setiap layar Dan ketika mereka berkumpul, mereka membentuk monumen batu besar Di monumen batu ini, semuanya padat dengan kata-kata para dewa Mendalam dan misterius, seolah menceritakan dunia tertinggi Begitu prasasti itu muncul, itu menekan ke enam orang itu Tiba-tiba, ke enam orang itu berhenti segera, seolah-olah mereka membeku Monumen dewa penjara ini untuk sementara dapat menekanmu Ingin makan pil pengurang umur panjang kegilaan Jangan pikirkan itu, ucap Nagayan melambaikan tangannya, dan enam pil jatuh ke tangannya Lalu pil ini diserahkan ke Fang Han Pil yang bagus, pil yang bagus, tapi ini tidak berguna untukku Pil ini sangat sulit untuk disempurnakan Bahkan murid sejati keluarga Taiyi hanya akan memiliki satu pil dalam hidupnya Setelah meminum satu pil, pil kedua tidak berpengaruh Di masa depan, saya dapat menggunakannya ketika berada dalam krisis Dan saya dapat mengambil sisanya untuk ditukar dengan semua jenis harta Pil ini dapat ditukar dengan banyak harta Gumam Fang Han mengambil pil itu Dan kemudian memberi longsuan dan penyihir masing-masing satu pil Dan empat pil lainnya segera disimpan Kemudian, suara Fang Han terdengar Zao Suanyi, Song Wei Yi, jika kamu tidak ingin enam orang ini mati di tanganku Kamu harus segera membiarkanku pergi Hua Tian Du, jika kamu tidak berhenti Aku akan menghapus kekuatan magis dari enam orang ini Ucap Fang Han, bahkan Zao Suanyi dan Song Wei Yi tidak punya waktu untuk bereaksi Sama seperti Fang Han, Komandan Iblis dan Fang King Su Juga membombardir saluran Guik Su yang dijaga oleh Hua Tian Ribuan guntur dan kilat menyerbu langsung ke tubuhnya Kekuatan Fang King Su sangat menakutkan Dengan satu pukulan, bahkan sebuah gunung bisa meledak Tetapi ketika meledak di sekitar Hua Tian Du, itu diblokir oleh kekuatan yang tidak terlihat Tidak peduli seberapa keras guntur dan kilat, itu tidak bisa menembus Dan Komandan Iblis juga habis-habisan Dengan jari-jarinya terpelintir, bayangan Iblis yang tak terhitung jumlahnya menerkam Dan peninggalan tulang bawaannya naik perlahan Langit penuh dengan bunga lotus tulang yang bermekaran Dan pada saat yang sama, Dewa Iblis Tulang Putih melantunkan serangkaian mantra Mantra ketidakadilan, Gumam Hua Tian Du, mananya naik dengan mantap Udara dingin memancar dalam lingkaran, menahan guntur dan kilat Dan pada saat yang sama mengalir ke lotus tulang Dan beberapa lotus tulang berkeping-keping di tempat Ini adalah Tian Han Suan Ming Jin miliknya Dengan satu orang, menghadapi dua musuh Dan bersikeras memegang saluran Du Ik Su Sehingga Fang Qing Su dan Komandan Iblis tidak dapat menyeberangi kolam guntur Walaupun setengah langkah Namun, pada saat pertarungan Fang Qing Su dan Komandan Iblis ingin menggunakan kekuatan gaibnya yang besar lagi Tetapi suara Fang Han datang Begitu suara Fang Han terdengar Kuatian pertama kali tercengang Fang Qing Su dan Komandan Iblis juga melihat ke atas Mereka bertiga berhenti pada saat yang sama Semuanya mengekspresikan keterkejutan Dan mereka tidak pernah menyangka Fang Han dapat menangkap ke enam orang itu Luar biasa, Fang Han ini terlalu kuat Itu belum tentu benar Fang Han tidak berani membunuh murid Tai Yi Apalagi enam orang di alam surga dan manusia Tentu saja dia tidak akan membunuh mereka Tetapi Fang Han membawa mereka kembali ke Sekte Yuhua Dan kemudian meminta para tetua Sekte Tai Yi untuk datang menjemput Ini lebih tidak nyaman daripada membunuh mereka Fang Han cukup kejam Saya belum pernah mendengar bahwa dia bahkan berani menantang Kuatian Masih ketika dia belum mengembangkan kekuatan gaib Orang ini melanggar hukum Mungkin dia benar-benar berani membunuh seorang murid Ya, selalu ada beberapa orang yang tidak takut mati Ini seperti Linglong sebelum Tai Yi Apa yang harus kita lakukan jika kita melihat Tai Yi? Ucap beberapa murid Sekte lain Seperti Sekte Pedang Bulan Matahari Pulau Abadi Wan Gui Sekte Pedang Danding Dan Sekte Monis Ketika melihat situasi ini Mereka terkejut Bersemangat dan khawatir Melihat keterkejutan mereka Fang Han tersenyum puas Menatap Hua Tiandu Zhao Suanyi Song Wei Yi Dan berkata Hua Tiandu Bukankah kamu ingin mereka menangkapku? Sekarang sebaliknya Aku yang menangkap mereka Apa yang harus anda lakukan sekarang? Hidup dan mati mereka semua di bawah kendali anda Ucap Fang Han dengan santai Apakah kamu tidak ingin melepaskan ke enam orang itu? Tahukah anda? Anda telah melanggar aturan Yuhu Amen saya Ucap Hua Tiandu Betulkah? Jawab Fang Han tertawa Aku melanggar aturan Sekte Yang mana itu? Apakah aturan Sekte mengajarkan kita untuk diserang dan kita tidak bisa melawan? Itu aturan yang kamu tetapkan sendiri? Jawab Fang Han menambahkan Hua Tiandu berkata Jika kamu tidak melepaskan mereka Apakah kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu? Meskipun saya telah bersumpah bahwa kita akan bertarung dalam 10 tahun Tapi 5 penjara Raja Ding yang kamu gunakan untuk berurusan dengan murid abadi Aku bisa merampasnya darimu Agar jangan sampai kamu menyakiti murid imortal Dao lagi Ucap Hua Tian tanpa ekspresi Tetapi semua orang bisa melihat bahwa dia benar-benar marah Hua Tiandu Bisakah kamu mencobanya? Ucap Fang Qing Su telah berbicara 5 penjara Raja Ding adalah hasil dari upaya kerja keras Fang Han Terakhir kali Anda mengambil 7 labu jahat saya Dan saya tidak mengganggu Anda Dan kali ini Kamu harus bertanya padaku apakah saya setuju atau tidak Ucap Fang Qing Su menambahkan Apakah Anda pikir saya serakah untuk uang ding ini? Labu kisya telah dimurnikan kembali oleh saya Dan kekuatannya telah meningkat 10 kali lipat Dan telah diberikan kepada saudara perempuan Anda Tampaknya jika Anda menuduh saya demikian Itu tidak masuk akal Jawab Hua Tian berkata dengan dingin Fang Han Izinkan aku mengajukan satu pertanyaan lagi Apa kamu tidak ingin melepaskan mereka? Ucap Hua Tian sedikit mengancam Hua Tian Du Apakah kamu pikir aku anak kecil dari setahun yang lalu? Apakah kamu berani melakukannya? Aku akan membunuh 6 orang sungguhan ini Percaya atau tidak? Apakah kamu pikir aku tidak berani? Cobalah dan mari kita lihat Ucap Fang Han dengan wajah muram Tiba-tiba Hua Tian menggerakkan tubuhnya Sebuah hantu keluar dari kepalanya Bayangan ini mengenakan pola seribu bulan dan bintang Yang paling misterius adalah bayangan ini memiliki 9 tangan Dan 5 kepala Masing-masing dari 9 tangan memegang senjata ajaib yang berbeda Wajah-wajah di 5 kepala bayangan ini semuanya tahu Persis sama dengan Hua Tian Tetapi dengan ekspresi yang berbeda Ada senyum tipis Ada keseriusan Dan ada kemarahan Dan setiap mulut mengeluarkan suara Ternyata itu adalah kekuatan gaib tingkat 9 Lapisan ke-7 kekuatan magis adalah inti emas Dan lapisan ke-8 adalah bencana angin dan api Setelah bencana angin dan api Kekuatan sihir lapisan ke-9 dapat melatih mana Energi Tao Dan rohnya menjadi Dunia dan bumi Kekuatan magis setiap orang berbeda Dan fenomena langit dan bumi Yang mereka latih juga berbeda Hua Tian telah menampilkan dewa kelahirannya sendiri Dharma langit dan bumi Yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar bergerak Begitu dewa kelahiran Fenomena langit dan bumi Ini terbang keluar Tangannya yang besar menggenggam keluar Segera menutupi langit Angin Dan awan berubah warna Dan itu menyelimuti Fang Han Meskipun Fang Han menghitung bahwa Hua Tian bisa melakukannya Dia tidak menyangka bahwa Hua Tian Du begitu kuat Begitu dewa kelahiran Heaven and Earth Vaks yang keluar Semua arus udara hampir membeku Apakah kamu berani melakukannya Teriak Fang King Su bereaksi paling cepat Dan awan petir yang mengepul keluar dari kepalanya Dan dewa guntur seukuran hukum langit dan bumi Muncul di Hua Tian Du Dewa guntur ini berjalan di atas awan gelap Mengenakan jubah kilat Dan mengenakan mahkota lima persegi Ia agung dan menguasai dunia Semua guntur dan kilat berada di bawah komandonya Yin dan yang ada untuknya Saat Anda membuka mata Itu adalah sejuta petir yang bersinar Tampaknya semua guntur dan kilat di dunia Tersembunyi dalam sepasang mata Ini juga merupakan gambaran langit dan bumi Namun Itu bukan milik Fang King Su Tetapi kondensasi dalam jimat listrik Yang tidak dapat dihancurkan Dari senjata Tao Kaisar Guntur Kedua raksasa itu bertarung dalam sekejap Di kejauhan Di sekitar Taiyuan Immortal Mansion Beberapa istana kecil yang ditangguhkan Hancur dan jatuh ke tanah Meskipun 90% dari serangan Hua Tian Du Diblokir oleh Fang King Su Fang Han masih kesulitan menangani 10% sisanya Tangan besar itu menangkap Kuali Raja Lima Penjara Kuali Lima Raja Penjara segera berhenti beroperasi Dan kekuatannya sangat berkurang Dan lebih dari puluhan ribu iblis surgawi meninggal seketika Iblis yang tersisa juga merasakan hari kiamat datang Dan menjadi sangat gelisah Pada saat ini Fang Han akhirnya memahami kekuatan sebenarnya Dari murid pertama Sekte Yuhua ini Ada sekitar 20 ribu iblis yang tewas saat ini Menyisakan 180 ribu di Wang Ding Sialan, bahkan Nagai Yan sangat kerepotan Gumam Fang Han ingin melepaskan pedang ajaib untuk menyerang langit Tetapi pedang ajaib itu bahkan tidak bisa keluar Seluruh bagian luar kuali diblokir oleh Hua Tian Du Dengan kekuatan sihir tertinggi Hua Tian, jika kamu tidak berhenti Maka aku akan membunuh Nam ini Dan kamu akan menjadi musuh dunia Kamu Hua Tian berani melakukannya Dan aku bukan seorang vegetarian Ucap Fang Han Dia awalnya menangkap 6 orang ini hanya untuk ancaman Sebagai alat tawar-menawar Tapi Hua Tian tidak peduli sama sekali Namun, Fang Han juga tahu bahwa jika dia membunuh 6 orang taiyi ini Dia akan segera menjadi musuh dunia Dan Yuhua Men tidak akan mengampuni dirinya sendiri Tidak bagus Monumen Dewa Penjara rusak Ucap Naga Yan segera berteriak Monumen Dewa Penjara yang menekan 6 orang ini hancur setiap inci di bawah mana Hua Tian yang kuat Keenam orang dibawa keluar Bahkan Long Xuan ikut dibawa keluar Awalnya, Long Xuan bekerja keras untuk menjalankan formasi besar Tetapi formasi besar dihentikan secara paksa Dan ketika dia menggerakkan tubuhnya Dia diangkat oleh Hua Tian dengan kekuatan sihir yang besar Dengan suara keras 6 orang langsung dilemparkan ke Song Wei Yi dan Zhao Suanyi Sementara Long Xuan langsung dikirim keluar dari saluran Guik Su Hua Tian Du Jangan pernah berfikir bahwa kamu bisa menangkapku Ucap Fang Han mendesak pisau ajaib langit darah untuk bertarung dengan ki dingin ini Kesempatan bagus Bisik Zhao Suanyi dan Song Wei Yi meraum liar Dua master tingkat inti emas tiba-tiba mengambil tindakan Satu menunjukkan badai matahari hitam Yang lain menunjukkan api matahari besar Dan keduanya membantai Fang Han Ayo sempurnakan orang ini Pada saat yang sama sempurnakan tripod ini Ucap kedua orang ini Begitu dia meniup ke dalam kuali Fang Han merasa tubuhnya meleleh berputar-putar Ini benar-benar pemurnian Fang Han tidak bisa menahan kekuatan gabungan dari dua master inti emas ini Situasinya sangat berbahaya Fang Han tiba-tiba melemparkan pil pemurang kehidupan iblis gila ke dalam mulutnya Dan dia segera merasakan kekuatan gila obat itu Dengan keras berbenturan di sekujur tubuhnya Dan gelombang mana yang kejam muncul di benaknya Dan bergabung dengan miliknya sendiri Mananya meningkat lapis demi lapis Akan tetapi pil ini akan mengurangi rentang hidupnya hingga 100 tahun Awalnya Mananya setara dengan 50 ribu kuda berlari kencang Sekarang telah meningkat menjadi 300 ribu Dan kekuatan yang menghancurkan ini semuanya telah bergabung dengan Ki Merasakan mana melonjak di seluruh tubuhnya Ada dorongan untuk menghancurkan segalanya Fang Han membanting pisau ajaib Dan pada saat yang sama mendesak kuali raja lima penjara Menerobos bencana angin matahari hitam Dan api matahari besar untuk bergegas keluar Zhao Suanyi dan Song Wei Yi tiba-tiba merasakan hal ini Dan manik-manik emas di atas kepalanya tiba-tiba naik Ini adalah inti emas Tao Keduanya benar-benar menunjukkan berbagai kekuatan gaib mereka Diringkas menjadi inti emas Tao Ini adalah takdir paling utama dari master inti emas Dan juga merupakan inti dari kultivasi kehidupan Itu dikorbankan oleh Zhao Suanyi dan Song Wei Yi Yang menunjukkan bahwa mereka pasti akan menang Begitu jin dan keluar Fang Han segera merasakan tekanan yang melonjak seperti gunung Dan pada saat yang sama dia juga melihat senyum menyeringai Dari dua orang itu di luar Tidak, Fang Han, ranahnya berbeda jauh Dua tembakan pada saat yang sama Dan aku tidak tahan lagi Mungkinkah basis kultivasi seribu tahun ku akan hancur Saya tidak akan pernah menyerah Ucap Nagayan berkata dengan kesal Tiba-tiba, Fang Han menggertakkan giginya Dan meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya Memaju Wang Ding dengan seluruh kekuatannya Dan dengan desir, dia terbang ke Taiyuan Immortal Mansion Dia sebenarnya lebih baik mati Dan mendobrak istana utama Taiyuan Immortal Mansion Tidak baik Ucap Song Wei Yi dan Zhao Suan terkejut Dan Fang King Su juga terkejut Dan akhirnya Fang Han lolos Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, share